Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, malam hari ini kembali kita datang kepada Tuhan untuk kita sama-sama berdoa, menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini akan saya beri tema, mencari jumlah atau alah maksud saya, mencari jumlah atau alah. Firman Tuhan berbicara tentang mencari jumlah atau alah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, rasanya semua orang ketika menentukan cukup atau tidaknya sesuatu berdasarkan jumlah yang ada. Ketika kita melihat sesuatu jumlahnya cukup, berarti kita melihat bahwa itu cukup. Dan contoh kita malam hari ini ketika mungkin kita memiliki dua galon air minum, rasanya cukuplah kalau dua galon air minum ini untuk kebutuhan lima orang selama dua hari. Atau misalnya kita memiliki uang sebesar seratus ribu dan ini mana mungkin cukup untuk makan kita selama satu minggu ketika kita di luar kota. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hitung-hitungan untuk hal yang seperti ini tentu saja sah dan tidak salah. Bahkan harus dilakukan. Sebab apa? Sebab jika tidak kita akan mengalami sesuatu yang sulit sendiri. Kita sendiri yang mengalami satu hal yang runyam. Tetapi di dalam kehidupan rohani, ini lain Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ternyata di dalam hal kehidupan rohani itu prinsipnya tidak demikian. Ketika menghitung sesuatu untuk jumlah sehingga menentukan kecukupan itu memang perlu. Tetapi kita tidak lupa bahwa cukup atau tidaknya segala sesuatu itu sebenarnya hanya ditentukan oleh anugerah Tuhan. Oleh anugerah Tuhan semata kecukupan itu ditentukan oleh Tuhan bukan karena jumlah. Kita buka Alkitab kita di dalam 2 Korintus 8 ayat yang kelima belas. 2 Korintus 8 ayat yang kelima belas. Demikian firman Tuhan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan. Dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah keseimbangan. Keseimbangan yang menimbulkan rasa cukup. Artinya masing-masing memiliki sesuai dengan kebutuhan. Jumlah yang dimiliki berbeda-beda. Tetapi tidak ada yang merasa kekurangan ataupun merasa kelebihan. Saya akan mengambil contoh kisah dari janda di Sarfat. Sarfat adalah satu daerah di satu negara yang kita kenal dengan nama Libanon sekarang. Dan di situ ada seorang janda yang sangat baik hati. Kalau kita baca kisahnya. Janda Sarfat ini janda yang sangat baik hati. Bahkan untuk menolong seorang yang asing, yaitu Nabi Elia. Janda Sarfat ini rela membagi gandum terakhirnya kepada Nabi Elia. Sebelum dia memutuskan untuk pasrah menerima keadaan. Mungkin dalam pikirannya gandum yang kumiliki hanya ini. Kalau memang harus mati kelaparan, ya sudah lah. Itu mungkin pemikiran dari janda ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, secara manusia gandum yang ada itu hanya cukup buat sekali makan saja. Dan itu pun yang terakhir. Jumlahnya hanya sedikit dan itu yang terakhir. Tetapi kita tahu yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh seorang janda di Sarfat ini. Langkah imannya sungguh luar biasa. Di mana janda Sarfat ini menuruti perkataan dari Elia. Saya percaya satu tindakan yang dilakukan oleh janda Sarfat ini memberikan kita satu pelajaran. Bahwa dia tidak melihat jumlah yang ada. Jumlah yang sedianya cukup untuk dua orang itu menjadi tidak pernah habis saudara. Bahkan cukup untuk memenuhi kebutuhannya sampai pada hari hujan turun dan tanah menghasilkan makanan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan janda Sarfat ini tanda kutip mencari Tuhan terlebih dahulu. Dan anugerah Tuhan pun akhirnya tanda kutip membuat yang sedikit itu menjadi cukup. Tidak lebih dan tidak kurang. Firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 33 berkata. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih ketika kita memiliki harta atau sesuatu yang lebih. Dan saat kita memberi itu hal yang lumprah karena kita memiliki lebih. Sehingga hal itu lumprah jika kita memberi. Sudah umum, sudah biasa. Yang luar biasa ketika orang yang mempunyai jumlah yang sedikit itu. Tetapi dia mau memberi dari apa yang ada pada dirinya. Seperti yang dilakukan oleh janda di Sarfat ini. Ketika kita dapat berkata dan merasakan cukup. Maka tangan kita itu akan selalu berada di atas bukan di bawah. Kapan kita akan merasa cukup? Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Apakah saat kita dapat menghasilkan banyak uang? Ataukah kita memiliki materi yang berlimpah? Jika hal itu menjadi patokan kita, patokan yang kita pakai untuk menilai. Maka rasanya kita tidak akan pernah merasa cukup. Punya sedikit, tidak merasa cukup. Punya banyak, juga tidak akan pernah merasa cukup. Saudara yang dikasih Tuhan, rasa cukup itu adalah mutiara yang paling berharga bagi kita orang percaya. Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi memberikan kita satu pelajaran yang sangat berharga soal rasa cukup. Paulus sendiri tidak hanya sekedar berbicara, hanya berbicara untuk mencukupkan diri dan lain sebagainya. Tetapi Paulus sendiri merasakan, dia mengalami apa yang namanya kekurangan, apa yang namanya kelebihan. Sehingga dia bilang cukupkan diriku. Di Filipi 4 ayat 11-12 disitu ada kata-kata yang sangat indah. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Paulus ingin mengatakan bahwa rasa cukup itu bukan dibawa sejak lahir. Bahkan sesuatu yang mudah dilakukan, bukan seperti itu. Paulus tahu bagaimana rasanya mengalami kelimpahan maupun dia mengalami kekurangan. Dia tahu, Paulus tahu bagaimana rasanya ketika mengalami kekurangan di saat membayar besarnya biaya perjalanan pelayanannya. Dia tahu bagaimana rasanya kelaparan. Paulus mengalami. Dia tahu bagaimana rasanya tidak ada uang yang tersisa. Paulus mengalami. Oleh karena itu, firman Tuhan di Filipi 4 ayat 11-12 berkata, sebab Paulus berkata, aku telah belajar mencukupkan diri. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah saat ini kita berkelimpahan? Ataukah saat ini kita berkekurangan? Satu hal, bisakah tangan kita tetap di atas? Memiliki rasa cukup itu merupakan satu tantangan tersendiri bagi kita. Biasanya apabila materi itu mengalir dengan deras ke kantong kita, kita ingin aliran itu menjadi lebih deras lagi. Dan mungkin kita tidak akan puas sampai kapanpun. Demikian juga ketika kita sedang mengalami kekurangan. Mungkin kita sering mengeluh. Tuhan, si A kok diberkati saya kok enggak? Si B mendapatkan ini saya kok enggak? Kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Dan malam hari ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita belajar untuk memiliki rasa cukup. Karena setiap orang, tiap-tiap orang sudah memiliki kebutuhan sesuai dengan takarannya. Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Tuhan selalu mencukupkan keperluan kita, bukan hawa nafsu, keinginan kita. Sehingga hidup kita menjadi seimbang. Seperti di ayat Mas tadi, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan. Dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Itulah keseimbangan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karenanya kecukupan itu hendaknya tidak tergantung pada sedikit atau banyaknya yang dimiliki. Artinya berapa banyaknya jumlah, tetapi pada anugrah Allah. Allah lah yang memberikan anugrah dalam setiap kehidupan kita. Allah lah yang memberikan takaran dalam kehidupan kita. Takaranmu segini, segini. Jangan lihat besar kecilnya, tetapi berkatalah cukup. Karena memang Allah mencukupkan dalam hidup kita. Kita juga diingatkan pada satu peristiwa ketika bangsa Israel mengambil mana. Di situ bangsa Israel mengambil, ada yang mengambil banyak, tetapi ketika dia mengambil banyak juga tidak berlebih. Dan ada yang mengambil sedikit, tetapi mereka juga tidak kekurangan. Keluaran 16 ayat yang ke-17 sampai yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Ayat 18. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan. Dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan, tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Jadi setiap kita Tuhan sudah tahu, keperluanmu ini Tuhan cukupkan ini. Jangan menginginkan yang lebih, karena keinginan itu hawa nafsu kita. Tetapi Tuhan tahu kebutuhan kita. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, ini artinya Tuhan yang mencukupi keperluan dan kebutuhan bangsa Israel. Demikian juga Tuhan yang mencukupi kebutuhan dan keperluan kita. Tiap-tiap orang mendapatkan sesuai dengan keperluannya masing-masing. Bukan karena kehebatan bangsa Israel dalam mengumpulkan mana. Tetapi Allah sendirilah yang mengatur dan yang menyediakannya. Jadi kesimpulan firman Tuhan saat malam hari ini. Daripada kita mencari jumlah. Mari kita mencari Allah yang menyediakan jumlah. Dengan datang berdoa berarti kita berkomunikasi dengan Tuhan. Sungguh hal yang luar biasa. Kalau malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan. Untuk kita masih bisa melakukan doa dan puasa setiap hari Rabu. Tuhan begitu mengasihi kita sehingga dia tahu setiap kebutuhan kita. Jangan sampai kita ngomel di hadapan Tuhan. Si A kok lebih ini, si B kok lebih itu. Enggak saudara. Semua sudah ada takarannya masing-masing. Tuhan tahu keperluan kita. Oleh karena itu tetaplah berkata cukup. Carilah Tuhan, jangan cari. Jumlah. Puji nama Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Kita sama-sama akan berdoa. Akan menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Akan menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Filipi 4 ayat 19 berkata. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Firman Tuhan tidak berkata Allahku akan memenuhi segala keinginanku. Tidak saudara. Tetapi Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Apa yang dirasa perlu Tuhan akan berikan. Kita akan angkat satu pujian. Allahku akan memenuhi keperluanku.